Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Buya Datangnya dari hamba Allah dari Maluku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Maluku Ingin bertanya Buya Apakah jika kita sebagai pengurus Bayitul yatim Mengambil 20% Dari hasil uang pengutipan Dari masyarakat untuk anak yatim Karena kita sebagai remaja masjid Yang ditugaskan Apakah hukumnya haram Buya Terima kasih Tidak diperkenankan Siapapun mengambil hartanya anak yatim Kecuali dengan cara yang benar Sesuai dengan aturan syariat Urusan anak yatim Kalau ngurusi anak yatim Hendaknya orang kaya Sehingga Anda karena kaya Tidak akan mengambil sedikit pun Dari harta anak yatim Jika Anda fakir Anda boleh makan bersama anak yatim Sewajarnya Jadi ngurusi anak yatim Kalau kamu kaya Ngurusi anak yatim Istakfif Jangan ambil sedikit pun Kalau ternyata kamu fakir Ngurusi anak yatim Lalu ingin makan Makannya yang wajar Sama dengan anak yatim Ma'ruf itu uruf Wajar Yang benar gitu Jangan sampai ngurusi anak yatim Anak yatim makan kerupuk Ini pengurusnya Paha ayam Duitnya anak yatim Tidak benar ini orang Hati-hati Maka urusan anak yatim Hati-hati Nah kemudian Boleh harta anak yatim Diambil oleh orang Memang dalam urusannya Misalnya apa Kita ngurusi anak yatim Kemudian anak yatim ini Ada yang mencucikan bajunya Kita bayari dari duitnya anak yatim Sah Karena dia bekerja Untuk nyuci bajunya Menanakkan nasinya Kita gaji yang nanak nasi Dari duit anak yatim Karena yang Untuk ngasih makan anak Anak yatim Tapi kalau kita mencari Harta dana anak yatim Keliling Lalu ngambil 20% Ini yang gak boleh Iya kalau hanya dapat 100 ribu Kalau tiba-tiba ada orang Saya membantu 2 miliar 400 juta Masuk ke sakunya Dan gak boleh ini Pakai 20% Gak ada itu semuanya Jangan lakukan hati-hati Harta anak yatim Apalagi anak yatim itu Yang promosikan Allah Orang tersentuh Perasaannya Mendengar suara anak yatim Bukan anda kok Termasuk manajemen masjid Seperti itu Gak diperkenankan itu Masjid dikelola oleh Satu manajemen Kemudian 20% adalah pengelola 2% ini Masjid itu yang promosikan Allah Hadis Nabi Membanilahi masjidan Selalu disuarakan Orang tersentuh Bukan promo anda Bukan usaha anda Gak bisa Kalau anda bekerja di masjid Profesional dong Anda sebagai apa Digaji oleh masjid Bukan anda Memotong dana Dari masjid Berapa persen untuk anda Dari dana sumbangan Gak boleh Ya kalau sumbangan hanya Pulang ribu Masjid tiba-tiba Ada orang kaya Ingin menghibahkan Hartanya Milyaran Mau kacau nanti Biarpun sedikit Tetap tidak boleh Maka hati-hati Yang ngurusi anak yatim Hati-hati Apalagi anak yatim Sering dijadikan Alat promo Untuk menggedekan Untuk koceknya sendiri Sebab orang yang tidak beriman pun Kadang tersentuh Dengan anak yatim Setelah duit masuk Anak yatim tetap nyungsap Na'udzubillah Ini informasi yang kami dengar Dari yang ngurusi Pengurus anak yatim Yang ngurusi Pengurus anak yatim Sudah lama sekali Dan saya tidak tahu Betul tidak anak Akan tapi mungkin sekali Dia mengatakan bahasanya Banyak anak-anak yatim Pantiasuan dibuat Itu hanya sekedar Banyak dibuat Hanya untuk promo Untuk mencari duit Tapi tidak pernah Nyampe ke anak yatim Na'udzubillah Wini neraka Innamaya kulunafiutunihim Naro Wasallamasa'ira Makan api Masuk neraka Ini hati-hati Untuk anak yatim Jadi tidak dikenalkan Seperti itu Tidak boleh 20% Lalu bagaimana Dia yang bekerja Keliling dan sebagainya Digaji Diambil anak yatim Sesuai dengan kerjaannya Harus ada aturan kerjanya Sehari berapa sih Tenaganya orang Gak begitu 50 ribu Kasih 50 ribu Tapi kerja yang benar dong Ada jam-jamnya Jangan sampai Wah Yang penting saya Dapat 50 ribu per hari Datang ke satu orang Nyampaikan pesan Setelah itu Yang penting Dapat 50 ribu Gak benar itu Jadi kerjanya yang serius Mendapatkan gaji 50 ribu Jadi digaji Seperti halnya Tukang sapunya Sepelihannya Tukang cucinya Seperti halnya Tukang masaknya Bukan langsung 20% Ini merugikan Anak yatim Dan hati-hati Ursan anak yatim Dan kami himbo Siapapun yang ursi Anak yatim Hendaknya kita Bebaskan diri kita Dari mengambil Hartanya anak yatim Kejuali fakir Sebagian Ahli tafsir mengatakan Yaakul makruf itu Makan seperti yang dimakan Anak yatim Sama makanannya Gak boleh dilepihkan Sebagian mengatakan Bimakruf ini apa Nanti Yang benar Cara makanmu Maksudnya apa Catut Kalau kamu mati Sampai mati Fakir Gak wajib membayar Tapi kalau tiba-tiba Kaya Hitung Mulai dari Ngurusi anak yatim Berapa yang dimakan Tukar Ganti lagi Misalnya Kita fakir Ngurusi anak yatim Kita makan Sama anak yatim Sama makan dengan anak yatim Tapi dicatut Kembali tahun 1400 berapa Sampai sekarang Sampai sekarang Diitung Jadi duit berapa Alhamdulillah sekarang Kaya raya Bayar Anak yatim kok Jangan main-main anak yatim Dan jangan salah Jangan menggunakan anak yatim Selain daripada Untuk anak yatim Termasuk diantaranya Ada sering Untuk memeriahkan Anak yatim Duitnya anak yatim Buat nyewa Dramben Dekor Segala macam Anak yatim tiba Anak yatim tidak makan Dramben tidak makan Dekor Dia perlu duit Nyampe ke sakunya Untuk bisa bayar sekolah Untuk beli beras Ibunya dan seterusnya Seperti itu ya Tolong hati-hati Untuk anak yatim Justru ini adalah Ini Nasihat ini penting sekali Supaya kita tidak masuk Dosa besar Dosa besar dolim Dan ingat Jangan dolim Kepada anak yatim Hati-hati Allah Maha Kuasa Untuk menyatimkan Anak mudik sehari Tapi jangan hanya Takut urusan Diyatimkan anaknya Tapi di akhirat Hukumannya Lebih besar Lebih berat Semoga Allah Menjaga Semua pengurus Pengurus Anak yatim Sehingga tidak akan Berbuat dolim Dan kemudian Nasihat juga Anak yatim Tolong jangan Diyatim Yatimkan Kasian dia Kadang anak yatim Selalu disebut-sebut Kisah Orang tuanya Menyinggal Tabrakan Orang tuanya Wudunuh diri Orang tuanya Disebut-sebut Setiap saat Disebut-sebut Ngenes dia Kalau dia tidak usah Pakai pelang-pelang Anak yatim Karena apa Jangan sampai Karena secara psikologi Oh ini rumahnya Anak yatim Anak yatim masuk rumah Saya lulusan dari ini Sedih Saya tidak punya bapak Saya tidak punya bapak Sedih Yang ada Lama Anak Khafilul yatim Mika hati ini Aku bersama orang yang Mengkhafalah Menjamin Khafalatul yatim Seperti dua cemari Di sorga Menjamin Mencukupi Di bawah ke rumahnya Disekolahkan Seperti menyukulahkan Anak-anaknya Memberi makan Seperti yang dimakan Memberi baju Seperti yang dipakai Itu namanya Khafalatul yatim Kalau tidak di rumahnya Bisa dikirim ke pondok Saya akan biayai Seperti saya biayai Anak saya Seperti itu Bukan hanya Dipajang anak yatim Dijajir Dapat 20 ribu Setahun sekali Di bulan Muharram 20 ribu Untuk setahun Belikan garam Tolong ini Anak yatim harus Perhatian Betul hati-hati Yang ngurus Anak yatim Dan termasuk Ingin mendermakan Harta untuk anak yatim Muliakan mereka Tidak perlu Anda Undang ke rumah Anda Anda datang ke tempatnya Langsung kasihkan Sebab ada Kalau dia datang ke rumah Anda Tersita waktunya Dia harus belajar Apalagi yang berkumpul Di tempat Namanya Panti Aswan Dia punya tugas belajar Hanya karena diundang oleh Pak Haji yang kaya itu Dia harus meninggalkan Madrasahnya Sekolahnya Kenapa? Kalau tidak ke sana Tidak dikasih duit Astagfirullah Hati-hati Kesian banget Si anak yatim ini Untuk mengambil duitnya pun Harus kehilangan Waktu belajarnya Jangan kirimkan Uangnya ke rumahnya Ke tempat Panti Aswan Ke ini Hormati mereka Bahkan kalau perlu Jangan Diyatim-yatimkan Supaya mereka tidak Berlarut-larut Dalam kesedihan Yang panjang itu Biar segera Kita yang jadi bapaknya Selesai Semoga Allah mengampuni semuanya Memberikan kesadaran Bersama semuanya Allah alam biswa Terima kasih kerana menonton!